Ya tentunya kita semua berharap bahwa gagasan yang dimunculkan dalam debat calon presiden malam hari ini menjadi fondasi dan solusi untuk membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemilu 2024 khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin negeri. Karena esensi debat adalah menghadirkan ide dan gagasan yang tidak saja memperkaya khasanah demokrasi kita namun juga menjadi panduan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai bangsa Indonesia ke depan. Ya tentunya kita semua berharap bahwa gagasan yang dimunculkan dalam debat calon presiden malam hari ini menjadi fondasi dan solusi untuk membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bagaimana tiga kandidat calon presiden Republik Indonesia berretorika, saling bertanya, dan beradu argumentasi dalam tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Saya Herjuno Syaputra Dan saya Desvita Bionda Inilah debat ketiga calon presiden pemilu 2024 Bapak Ibu hadirin dan pemirsa kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Haji Anis Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Abdul Muhaymin Iskandar Berkenaan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! Baik Selanjutnya Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabumik Raka Berkenaan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan Berkenaan Bapak! 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 Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIB dan Bapak Profesor Dr. Haji Mohamad Mahfud MD Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Untuk membuka rangkaian debat ketiga calon presiden pemilu 2024. Kita akan simak sambutan ketua komisi pemilihan umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hashim Asyari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik beserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut satu, Bapak Haji Anis Rashid Baswedan. Dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut dua, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Mohamad Mahfud MD. Yang kami hormati ketua dan para anggota Bawaslu. Yang kami hormati ketua dan para anggota di KPP. Yang kami hormati rekan sejawat, para anggota KPU beserta sekjen KPU dan jajaran. Yang kami hormati para panelis. Yang kami hormati saudara moderator. Yang saya hormati ibu, Bapak, saudara, tamu undangan dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama, madalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Terutama nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini, hari Ahad tanggal 7 Januari 2024, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara dibat calon presiden untuk pemilu 2024. Pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti, menyaksikan dan menyima dalam debat calon presiden pemilu 2024 untuk tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Pada kesempatan nanti yang akan berdebat adalah masing-masing calon presiden. Oleh karena itu, kita semua nanti sama-sama menyaksikan, kita simak dengan sungguh-sungguh para pemilih yang menyaksikan melalui televisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih nanti berkaitan dengan tema yang jadi berlibatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk dibat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada televisi penyelenggara yang akan menyiarkan debat calon presiden pada malam hari ini dan juga saudara moderator yang akan memimpin dan memoderasi dibat pada malam hari ini. Mari kita sejenak menudukan kepala, berdoa, dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan rido dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan KPU dalam menyelenggarakan ribat, kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hashim Asyari. Bapak, Ibu, hadirin, dan pemirsa yang kami hormati. Pada debat ketiga dengan para calon presiden pemilu 2024, terdapat 11 panelis. Dan kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, yang pertama, Profesor Angel Damayanti, PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol, Universitas Gristen, Indonesia. Guru Maharani Savitri, PhD, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Industri Pertahanan, dan Ahli Teknologi Universitas Bina Nusantara. Profesor Evi Fitriani, PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM, PhD, Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, dan juga Rektor Universitas Jenderal, Ahmad Yandi. Imade Andi Arsana, STME, PhD, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut, Universitas Gajah Mada. Dr. Iyan Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan, dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, PhD, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset, dan Inovasi Nasional. Dr. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Profesor, Dr. Marsetio Kasal, 2012-2014, dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Philip J. Vermonte, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, dan Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Profesor, Dr. Erwidia Setiabudi Suma Dinata, SIP, SSI, MT, MSI, HAN, Guru Besar Bidang Keamanan Global dan Dekan Fisim Universitas Pajajar. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan koordinator panelis Bapak Hikmahanto Juwana untuk menuju panggung. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyariah Kami persilahkan Bapak Hashim Asyariah dan Bapak Hikmahanto Juwana kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa debat calon presiden pemilu 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat ketiga calon presiden pemilu 2024, Anissa Dasuki dan Aryo Ardi. Terima kasih Herjuno Saputro dan Deswita Bionda. Selamat malam, hadirin dan pemirsa. Ya, selamat malam Anissa. Selamat malam Aryo. Baik, hadirin dan pemirsa sebelum memulai debat ketiga calon presiden pemilu 2024, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan maupun yang berada di luar ruangan. Dan juga harus ditaati oleh seluruh pasangan calon presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak tata tertibnya berikut ini. Ketentuan debat tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yell-yell atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Terima kasih telah menonton!